Pemerintah Provinsi Jambi Kepala Bidang Pegadaan Pemberhentian dan Informasi BKD Provinsi Jambi Firman Kurniawan mengatakan bahwa hingga September 2024, pemerintah masih menunggu regulasi pembukaan seleksi penerimaan P3K dari pemerintah pusat. Mengingat saat ini pemerintah atau BKN sedang melaksanakan seleksi CPNS yang telah memasuki tahapan pasca sangka. Untuk itu seleksi P3K diperkirakan baru akan dibuka pada November berdatang setelah proses seleksi CPNS selesai dilakukan. Hal ini dijelaskan firman agar tidak terjadi tumpang tindi antara pengadaan CPNS dengan pengadaan P3K. Baik, kita sampai saat ini untuk seleksi P3K khusus di Pemprov Yambi, mungkin bukan khusus Pemprov Yambi ya, tapi memang se-Indonesia. Memang jadwal P3K sampai saat ini kita belum keluar, jadi kita masih menunggu jadwal dari BKN, karena dengan waktu bersamaan ini juga masih diaksanakan seleksi CPNS. Jadi kemungkinan CPNS ini di tahapan saat ini, tahapan pasca sangka, nanti mungkin setelah SKD atau mungkin sebelumnya nanti baru dilakukan pembukaan untuk P3K. Jadi mungkin BKN untuk mengatur jadwal jangan sampai tumpang tindi antara pasangan CPNS dan P3K. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Yambi telah mengajukan sebanyak 1.536 formasi untuk pengadaan P3K tahun 2024, di mana diantaranya sebanyak 1.306 formasi tenaga guru, 60 formasi tenaga teknis, dan 17 tenaga kesehatan. Durpehatul Jana, Jambi TV